Halo Sobat Semua, balik lagi di channel ini, VT Hama Channel Sebuah channel yang akan memberikan informasi-informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda Kali ini kita masih berbicara tentang Microsoft Excel Karena tadi di kantor ada teman saya yang pakai laptop saya Tetapi ternyata ada perbedaan tanda baca yang digunakan Nah teman-teman lihat, kalau teman-teman punya laptop atau komputer bisa dilihat ya, mungkin tidak disadari Ini ya, tanda baca ketika memisahkan antara jutaan, ratusan, dan ribuan Di laptop saya menggunakan tanda baca koma Sementara di laptop atau PC-nya dia menggunakan tanda titik Kenapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya? Dampaknya yang pertama, sebuah formula yang kita masukkan bisa jadi error ya Dan kebetulan tadi dia tidak menghitung PPH, pajak penghasilan Pajak penghasilan kalau sesuai dengan aturan yang di Indonesia Adalah dasar DPP, dasar pengenangan pajak dikali 1,5% Seperti itu kalau rumus PPH Nah kita asumsikan ini DPP ya Oke, ini dasar pengenangan pajak Kalau secara bahasa Indonesia kan DPP dikali 1,5% Nah kita coba Sama dengan ini dikali 1,5% Nah sekarang kita enter Ternyata error Kenapa bisa teman-teman? Hal ini terjadi karena laptop saya belum disetting ke Indonesia Alias masih settingan default dari pabrikan Jadi semua alat-alat elektronik itu settingannya pasti US, English, United, United, State Nah kenapa bisa juga ini tanda pemisahnya menggunakan koma Karena masih menggunakan settingan Inggris Kalau settingan Indonesia kan seperti ini 1 juta itu terdiri dari 100 juta seperti ini Dipisahkan oleh titik Nah baru kalau desimal pakai koma Nah ini kebalik ya teman-teman Lihat Ini settingan awalnya seperti ini Nah hal ini disebabkan Karena settingan regional pada perangkat saya Masih menggunakan settingan United, State Dampaknya juga yang lain Penulisan tanggal disini teman-teman Lihat Tulisan yang muncul adalah Dalam versi bahasa Inggris Untuk merubah ke bahasa Indonesia Kita masuk dulu Ke control panel ya teman-teman Kalau yang punya Windows 10 Biasanya disini tinggal di searching aja Klik Nanti control panel Terus silahkan teman-teman Pilih regional Atau region ya Disini kita klik Terus pada region Kita klik lagi Nah disini kita ubah teman-teman ya Dirubah dulu formatnya Ke bahasa Indonesia Oke Indonesia Kita cari Indonesia Oke dan kalau sudah pilih Indonesia Kita okekan saja teman-teman Nah atau mau lihat hasilnya Disini Langsung ya sudah berubah Menjadi titik ya Oke kita kalau sudah kita oke Dan kita oke kembali Selanjutnya kita buka lagi Excel kita Oke sekarang Excelnya Pasti sudah menggunakan versi bahasa Indonesia Kita ulangi 1 juta Seperti ini Kalau kita pisahkan Sudah kembali menggunakan tanda titik Dan sekarang kita coba hitung kembali PPNnya Ini kita asumsikan tadi DPP Oke PPNnya kan Kalau rumus bahasa Indonesia kan 1,5% Oke Nah sekarang kita pilih Dikali 1,5% Nah sekarang hasilnya 150 ribu Nah kalau sudah disetting ke Indonesia Saat teman-teman menggunakan titik Pasti hasilnya error ya Oke kita coba Pakai versi Inggris ya Oke dikali 1,5% Nah error kan Karena settingan laptop kita Menggunakan bahasa Sudah disesuaikan ke bahasa Indonesia Nah perbedaannya Karena tadi di versi Inggris Koma itu kan menggunakan Tanda point Jadi saat kita Belum Rubah Pengaturan laptop kita Dia masih membaca Sesuai dengan Ejaan Dalam versi Bahasa Inggris Oke teman-teman Mungkin Ini informasi dasar Sebenarnya mudah-mudahan Bisa menambah Wawasan dan pengetahuan Anda Kalau teman-teman Sudah merubah Kedalam versi bahasa Indonesia Maka otomatis Penulisan hari Juga berubah Terlihat di bawah sini ya Selasa 8 November 2022 Ini kan tulisan Versi Indonesia Oke teman-teman Itu saja video kita Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dukung terus channel ini Dengan cara like Subscribe Dan silahkan dibagikan Jika dianggap Bermanfaat Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa